PEMBICARA 1 Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menyinggung aksi yang dilakukan oleh back PSM Makassar Yuran Fernandes, yang dianggap banyak menguluh waktu. Bahkan, Thomas Doll menyebut harus ambulance masuk ke dalam lapangan untuk menjemputnya. Sebelumnya, pertandingan Persija menghadapi PSM harus berakhir sama kuat 1-1 di laga perdana kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Gol yang tercipta di laga ini berhasil dilesatkan oleh dua legion asing asal Jepang, yakni Kenzo Nambu untuk PSM dan Rio Matsumuru untuk Persija. Pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar di pekan pertama ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 3 Juli 2023. Melihat hal tersebut, pelatih asal Jerman itu mengaku tak mengerti dengan perkembangan sepak bola Indonesia, yang disebut bisa lebih baik. Thomas mencatat, Yuran Fernandes telah enam kali terjatuh di lapangan, tetapi masih bisa melanjutkan pertandingan selama 90 menit. Ia menyebut dalam laga tersebut, PSM terlalu sering mengulur waktu setiap 3 menit sekali dengan berjatuhan.